Selamat datang di channel BID. Kali ini gue mau review event di bulan September ini. Ada berbagai reward yang bisa kalian dapetin kalau kalian bisa nyelesain tiap stage di event ini. Di sini kalian bisa dapet bendera keberanian dan kekuatan. Kemudian ada avatar epic. Lalu ada pertahanan udara dari Corsel CUS2. Selanjutnya ada title epic pengembara bebas. Dan terakhir, hadiah utama event kali ini yaitu sebuah helikopter buatan Rusia. Selanjutnya untuk penawaran kapal bandel kali ini yaitu kapal selampan spasial bermuda. Gue udah nyobain beberapa kali ini kapal guys, cuman sayangnya menurut gue kurang worth it aja. Cara makai ini kapsel beda dengan kapsel lainnya, karena banyakan rudal, torpedonya cuma satu slot. Untuk rudalnya ada tiga slot, dan cuma satu aja yang bisa diluncurkan dari bawah air. Sangat perlu untuk buff ini kapal, selama gue makai cuman jadi samsak musuh doang. Next, ada skin bundle disini. Skin legendaris anjing perang. Skinnya bagus sih, tapi menurut gue skinnya kayak skin battle pass aja. Nggak ada yang terlalu spesial. Menurut kalian worth it gani skin guys? Kemudian, tentu aja pasti ada event gachanya guys. Yang paling menarik hadiahnya disini yaitu kapal Assault Landing Ship kedua setelah JS Katori. Yaitu USS San Antonio yang punya dua slot kapal tak berawak. Atau bisa dibilang sebagai drone air guys. Tapi bukan itu aja, banyak juga hadiah lain seperti torpedo, meriam, sampai pertahanan udara juga disini. Sekian review reward event bulan September ini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax